Salam sejahtera untuk kita semua Kami dari kelompok IMDG 777 Anggota kami yalah Gabriel, Andre Anson, dan Melvin Kami disini akan berbicara terkait dengan Pemerintah akan melakukan penanaman modal terhadap Gojek Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu Gojek itu apa Gojek merupakan aplikasi pemasaran Yang digunakan untuk menghubungkan persoarangan antara pengguna Gojek dan driver Gojek Itu dapat dibuktikan dari pengguna Gojek yang telah mencapai lebih dari 1 juta downloader Kemudian Gojek sendiri sudah ada di beberapa tempat Yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali Selain itu Gojek memiliki keuntungan tersendiri Yaitu tarifnya yang murah, terjangkau, tidak semena-mena seperti ojek konvensional Kemudian terdapat asuransi Ini juga dapat dibuktikan dari CNN Indonesia dan Jasara Harja Kemudian adanya Gojek di Indonesia sendiri Membuat Indonesia memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Pasifik Hal lain yang membuat kami setuju dengan adanya Gojek di Indonesia Dan penambahan modal di Indonesia yalah Indonesia 100% karya anak bansa Jadi kita harus sepatutnya mendukungnya Gojek merupakan investasi yang sangat baik bagi pemerintah Pemerintah itu sekarang ini sangat mendukung Gojek Kita bisa buktikan dari dua tokoh besar yang ada di Indonesia Yaitu Gubernur DKI Jakarta, Bajuki Cahaya Purnama Yang mengajak Nadiem, founder dari Gojek itu untuk Membuat bersama-sama smart city Jakarta smart city itu yang membuat Nanti Gojek itu terintegrasi dengan Busway maupun Transjakarta maupun dengan Monorail ataupun model transportasi lainnya Samping itu Presiden kita sendiri Jokowi itu sudah Mengucapkan terima kasih kepada founder dari Gojek Karena itu, karena Gojek ini mengubah dari skema Skema transportasi berbasis aplikasi di smartphone Lalu Gojek sendiri itu memberikan banyak manfaat bagi Indonesia Bagi Jakarta khususnya apalagi di tengah kemacetan ini Bulan Februari 2015 Ini survei yang kita ambil dari Metro TV News Itu sudah ada 2.000 pengemudi Sedangkan pada bulan Juni 2015 itu sudah ada 10.000 pengemudi Itu menyebabkan Merupakan pertumbuhan yang sangat besar bagi Pengemudi Gojek Hal ini berpengaruh pada pengangguran yang ada di Indonesia Itu sangat berkurang Di samping itu juga Mesin menjadi Google sudah Sampai 849.000 kali Mencari Gojek Itu menurut Komposianan Hal ini menyebutkan bahwa potensi besar yang ada dalam Gojek Sehingga Sebenarnya Gojek itu masih sangat bisa dikembangkan Apalagi dari investasi pemerintah Samping itu Dari Google Play Store Sudah ada 1 juta downloader Dan itu merupakan Pengguna dari Gojek Hal itu menyebabkan Di samping Kurangnya pengangguran Angka kemacetan di Jakarta pun bisa berkurang Kami sangat mendukung pemerintah Untuk menanamkan investasinya Kepada Gojek Oke Oleh sebab itu Menurut kami Penanaman modal oleh pemerintah Terhadap Gojek Merupakan suatu hal yang sangat Berguna dan penting Kenapa? Karena di dalam Gojek ini Sistem pengaturannya Itu sangat lebih teratur Dibanding Ojek yang konvensional Atau yang biasa Dan Ini sangat membantu pemerintah Untuk mengurangi Penjumlah pengangguran Karena Secara sistem seperti tadi Dia memiliki gaji yang tetap Dan juga lebih tertata Selain itu Dia juga menggunakan Mengikuti globalisasi Yaitu menggunakan internet Dan oleh sebab itu Kita harus mendukung Karya anak bangsa ini Karena Sangat membantu pemerintah Dalam mengurangi pengangguran Terima kasih